Berbeda dengan perayaan Natal sebelumnya, tahun ini untuk pertama kalinya kereta Santa hadir dan meramaikan sukacita perayaan Natal di distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Ya perdana dalam sejarah pemirsa perayaan Natal di Intan Jaya hadirnya sebuah kereta Santa yang merupakan kreativitas dari kesatria Tridharma. Para prajurit Brigif 17 Kostrat ini menyulap kendaraan lapis baja menjadi sebuah kereta Santa yang menawan, lengkap dengan sosok Santa yang duduk di atasnya. Sonobi Sejuria dan Satgas 330 Mayor Infantri Deddy Pungki Irawanto menjelaskan, Pada Natal tahun ini pemirsa Satgas 330 membagikan 200 bingkisan Natal untuk masyarakat Papua di Intan Jaya. Dan terlihat kebahagiaan warga saat mendapatkan bingkisan Natal dari Santa. Ya kita dan juga pemirsa ini kalau kita lihat memang ini merupakan esensi dari Natal. Jadi berbagi kebahagiaan bersama dengan orang-orang terdekat yang ada. Ini juga sudah dilakukan oleh para petugas yang memang bertugas dan juga melakukan dinas di sana. Berbagi kebahagiaan bersama masyarakat sekitar. Kita sudah melihat ya bagaimana perayaan Natal di sejumlah daerah ini juga sudah dilakukan pada saat jelang libur Natal. Tidak hanya di sini saja namun kita juga sudah melihat ada berbagai wilayah yang tentunya sudah merayakan Natal dan juga persiapan menjelang tahun baru. Bahkan sejumlah wilayah ini sudah terlihat mulai semakin marak untuk berlibur Natal dan juga tahun baru. Kita juga akan melihat langsung di Surabaya. Ini adalah perayaan Natal Nasional 2023 putri dan juga pemirsa yang hadiri juga oleh Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo. Kita saksikan bersama-sama.